Jadi kalau rumah tinggalnya yang akan diwariskan itu masih dalam posisi kredit, itu harus diperjelas dulu. Kalau kreditnya itu selama ini yang membayar adalah suaminya, kemudian masih ada sisa kreditnya, itu kalau dilunaskan misalnya, itu nilainya berapa? Apabila rumah itu sudah dinilai misalnya, bernilai 1 miliar, kemudian hutangnya kepada pihak finance masih 500 juta, berarti nilai harta yang bisa diwariskan itu hanya 500 juta. Nah yang 500 juta ini itu harus dibagi separohnya adalah harta gonogini dari istrinya, 250 juta. Yang 250 juta adalah harta yang bisa dibagi kepada anak dan istri, di mana 1 per 8-nya kepada istri, kemudian yang 1 per 3-nya kalau ternyata anaknya 3 per 4 semua, berarti 1 per 3 dari 250 juta itu tadi, diberikan kepada saudaranya, kandung dari si harus saudara ya, tidak ada anak angkat di dalam Islam. Islam tidak mengakui anak angkat. Kalau anak angkat itu bukan menjadi ahli waris, sehingga tidak masuk kategori hukum Islam pewarisan ini. Tetapi yang bisa diberikan adalah sekedarnya anak angkat itu. Nah misalnya anak angkat itu salah satu janji dari si mati tadi akan menyelesaikan kuliahnya dari anak angkat itu. Maka harus disisihkan dulu dana untuk menyelesaikan kuliahnya si anak angkat. Nah sisanya baru diwariskan. Kemudian karena janji ataupun apapun itu sama dengan hutang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.